Hai! Selamat datang kembali di Channel Female Daily Network Youtube Bersama gue Arinda Bareng gue Ocel Gue Imani Dan gue Dori Nah, kalo udah ngumpul rame-rame, walaupun gak rame banget ya Tapi artinya kita bakal cerita soal produk favorit kita di bulan Februari Betul! Bulan penuh kasih sayang Betul! Unyu Jadi kalo misalnya kalian penasaran apa aja sih produk-produk yang bakal kita obrolin hari ini Keep on watching! Terima kasih Nah, karena gue duluan yang buka masker Jadi otomatis gue yang akan menjadi pertama kali cerita nih produk apa sih yang jadi favorit gue Nah, kalo kemarin-kemarin tuh gue juga sempet cerita kan kalo emang gue tuh bermasalah sama rambut rontox Jadi kayak gue explore gitu man Explore banyak banget shampoo yang emang bisa bantu untuk mengatasi rambut rontox itu Dan ini salah satu shampoo yang bakal gue favoritin di bulan ini adalah yang gampang banget dicari dimanapun Jadi orang gak perlu kayak cari di online store apa segala macem ribet-ribet KPO apalala lili Cuman ini tuh kayak lo ke minimarket kemanapun ataupun mau cari di e-commerce pun ini ada gitu Oke Jadi shampoo yang gue favoritin bulan ini adalah dari Sunsilk Ini adalah Sunsilk Super Shampoo by-by rambut rontox collagen plus ginseng Oke Tapi emang lately kak ngomongin soal rambut rontox kayaknya tuh lagi jadi pembahasan yang cukup hot ya Kayak di DM gue pribadi di komen-komen Itu kayak pandemi gitu ternyata gak cuma ngaruh ke muka doang Itu rambut tuh jadi kayak ya pertama kayak stress Terus udah gitu kadang-kadang kita cuci rambut gak ngeringin rambut terus tidur Iya kan terus udah gitu Abis olahraga diikat Iya iya gue juga sih Kayak gitu-gitu jadi emang salah satu pemicu stress, hormon dan segala macem juga ternyata Memicu si rambut tuh jadi jauh lebih cepet rontok gitu Jadi tadi kan gue cerita tuh di dalamnya itu ada ingredients collagen plus ginseng Betul Jadi collagen sendiri tuh sebenernya protein alami yang ada di tubuh kita Tapi seiring dengan bertambahnya usia, pasti collagen tuh berkurang dong Iya 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 Jadi otomatis harus butuh extra boost lah gitu dari produk yang kita pakai Mau dari skincare Terus ada juga nih di haircare juga Jadi collagen sendiri dia tuh mempertahankan elastisitas dan menambah elastisitas rambut kita sih gitu Terus udah gitu dia juga mempertahankan kekuatan rambut kita gitu Jadi supaya gak gampang rontok lah intinya Nah sementara kalau ginsengnya sendiri itu dia akan menghambat kematian sel rambut gitu Terus udah gitu dia juga memperkuat rambut kita sama merangsang pertumbuhan rambut gitu Jadi kalau bisa rambut kita dirontok kan makin tipis begitu macem Iya 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 Jadi betak kecil ya Iya ditambah sih haircare yang ada kandungan Bo detention Botak kecil ya Jadi kalau ditambah sama kandungan haircare yang memang ada collagennya ada ginsengnya itu juga jadi bisa Jadi lebih kaya ya Iya jadi lebih rambutnya lebih elastis Terus lebih sehat Udah gitu dia jadi lebih kuat dan gampang lagi tumbuhnya Sebenernya kalau di gambaran gue kan tadinya ginseng plus collagen Gua kira wanginya akan rempah-rempah loh Iya kan, cuman ini tuh wanginya tuh Kayak fruity-fruity gitu kan, wanginya ada buah gitu Sebenernya Enak-enak, wanginya menurut gua ini wangi-wangi yang bakal stay di rambut gitu sih, Kak Ini kan semenjak gue di keriting, gua kan ga ngisir rambut pake yang gede gitu kan Jadi sisirnya pake sisir yang garpu gitu Tapi itu jadi gua ngerasa kayak ga bisa ngeliat perkembangannya Tapi yang gua notice itu adalah di lantai Biasanya tuh jadi kayak bahan berantem sama suami gue Rambut juga kan, soalnya gua sama dia tuh rada mirip nih lakuannya Suami kita bilang ga ada, mohon maaf Jadi begitu kayak banyak banget rambut-rambut gua tuh kayak Ini kenapa rambutnya banyak banget, kenapa ga disapunya gitu Sekarang tuh udah rada kayak, oh ga notice nih orang Karena rambut gua yang jatuh-jatuh di bawah tuh udah ga begitu banyak Tapi itu masalah banget sih, rambut di lantai tuh masalah problem hidup gitu Sama di kamar mandi dibiket, buang air banget Tapi maksud gua rambut rontok tuh sebenernya normal lah Karena sehari aja kan bisa 50-100 selai, what is ga mungkin lo hitungin Cuman kalo masih dirontok 1-2 menurut gua tuh masih wajar Cuman udah kalo dulu tuh sempet, apalagi pas pertama kali di keriting Ini kan ditambahin kemikal dan segala macem kan Jadi rada kering, jadi begitu gua giniin tuh kok ada beberapa terusan gitu Jadi dibandingin ntar bocil-bocil Sama kalo ini tau kak, kalo kita ngeringin pake hairdryer tuh gua benci banget kan Cuma gini-gini aja tuh kayak udah jatuh-jatuh gitu Tapi itu sih yang paling signifikan kerasa sama gua itu adalah di lantai itu tidak terlalu berserakan lah sekarang Oke Nah kalo elastis tuh sebenernya kayak halus gitu atau gimana sih kak? Gua masih agak ga dapet konsepnya Belur Rambut elastis ya Rambutnya tuh kayak misalnya rambut lo ditarik gitu, dia balik lagi Ini kayak bouncy gitu loh rambutnya Gini-ginin gitu kali ya Nah iya kalo kayak gitu tuh bisa balik lagi sih gitu Lu bisa ga balik lagi sih? Engga dong Gua lagi ga bisa mempraktekkan karena ini kaku nih karena pake wave stick gitu kan Iya 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 oke oke Jadi itulah penjelasan rambut elastis Nah kayak rambut lo nih mungkin pasti bikinin balik lagi Nah gitu Oke 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 rambut elastis sih Nah karena rambut gua di keriting gini kan ada kering Jadi harus pake conditioner mau ngemau Karena kalo misalnya engga tuh malah makin jadi ngegampangin rontok Karena kering gini kan jadi nyangkut-nyangkut tuh Akhirnya gua pake conditioner sunsilk juga gitu Sekalian lah nyobain Itu sepaketan satu range atau gimana kak? Engga sih ada yang soft and smooth Oke 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 Itu pasti gampang banget sih Biar lembut Iya bener Terus udah gitu si super shampoo ini tuh ga cuma satu ada dua Oh gitu Ada yang sunsilk super shampoo Hello lembut and flexible Ini ingredientsnya hyaluronic Hyaluronic Lo sering ngatain gua sih Hyaluronic plus rice extract Sebenernya kalo misalkan kita ngomongin teh Rice extract tuh kayaknya dulu tuh sempet ada trending ya Iya di Youtube dimana orang-orang yang Kayak mereka nyuci beras Terus air cuciin berasnya Buat diituin ke rambut gitu ya Terus ke muka Terus ke muka juga Nah dibanding temen-temen ngabisin beras di rumah Ya langsung aja Mendingan langsung cari produk-produk yang memang ada ingredients yang sesuainya gitu loh Kalo gua sendiri sih tim mau effort ya Iya bener Nyuci beras sih gak mau ya Tuh Gua mau nanya dulu tapi kak sedikit nih Kalo misalkan Apa tadi nyebutnya hyaluronic 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 itu tuh fungsinya untuk rambut apa? Kalo misalkan buat kulit kan kayaknya 2020 udah semua orang udah tau lah si hyaluronic acidnya Jadi ada gasnya sedikit Si hyaluronic acid ini kan ada fungsinya Nah untuk rambut apakah fungsinya? Kalo hyaluronic acid di skincare ya Itu buat mengunci kelembapan kulit kan Betul Kalo hyaluronic di sun seal super shampoo ini juga sama Dia mengunci kelembapan rambut kita Mencegah rambut bercabang Wah ini tim masalah hidup gua juga sih sebenernya Tim catokan ini Tim catokan, tim hair tools menurut gua wajib juga cobain sih Nanti ga merangsang pertumbuhan rambut juga sih Oke 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 Nah kalo rice extractnya kak? Rice extractnya tuh untuk menutrisi kulit gitu kan sebenernya kalo di skin care Masa aja buat di rambut juga gitu Jadi buat menutrisi Karena sebenernya Karena basically kalo mau rambut lu sehat Gak rontok Itu yang pertama dirawat tuh sebenernya adalah kulit kepala Kulitnya Iya bener sih Soalnya Bukan fakta ya Tapi ini based on dari yang gue tau Kalo misalnya gue liputin tentang rambut gitu Kalo pakar yang ngomong Kulit kepala kita tuh sama kayak kulit badan kita Jadi kalo misalnya lu merawat kulit badan dengan rangkaian ingredients yang A, B, C, D, E Ya itu juga bisa dipanggil di kepala gitu Ooooooh Jadi bukan Ah ini Gak-gak dipisah-pisah Ini adalah tim Tim dong dong ya Gue nih gue team dong dong Anggaplah gue dong dong ya Gue kira rambutnya ya This is it Ngerti gak sih lo? Iya 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 Jadi gak bisa kita ceritanya mau memperbaiki ini sendiri ya Ini gak bisa lebih jauh nih nutrisinya dari atas sama kalau conditioner tuh kan lo udah keramas tuh kan kayak usek 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 jadi kayak mengembalikan rambut ininya jadi lebih ibarat kalau di muka tuh PHA-nya gitu kayak PH balance-nya gitu ya tapi gue terus membaca di artikel gitu ya kulit kepala itu dia mengambil nutrisi terakhir setelah badan kita dinutrisi jadi ini tuh nutrisinya dia ngambil yang terakhir jadi emang kayaknya butuh extra perawatan gitu benernya wow menarik kayaknya ini kita harus membahas detail ya kalo misalnya lo jalan-jalan kan lo gak akan pakai sunscreen kulit kepala lo kan sementara cerongnya langsung kesini jadi emang kayaknya butuh extra perawatan sebenernya sih kulit kepala ini oh my god dan katanya UVA UVB juga bisa mempengaruhi rambut ya oh my god oh my god oke itu sebuah insight ya guys ya kak harganya berapa lo belinya dimana itu adalah decision making buat teman-teman yang nonton untuk membeli buat kita juga nih decision making jadi ini untuk 160 mili nih masing-masing itu adalah 22 ribu oke 20 ribu dolar ini sangat masuk di teman tim tim Imani user bukan tim Ocelita dan Arinda ya mereka kan 22 ribu ini lo habis berapa lama? sebulan? 60 mili tuh kayaknya sebulan deh sebulanan lah ya untuk tim Krama setiap hari ya oke 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 jadi buat teman-teman yang mau nyari bisa beli dimana nih lo belinya dimana-mana sih ya dimana-mana e-commerce juga ada kalau emang mager kalau rumah nah itu berarti dengan harga 22 ribu ini bisa mendapatkan rambut yang lembut sama fleksibel ya itu sebenarnya adalah goals rambut gue nah ini menurut gue buat teman-teman ku kaunku yang seperti itu jadi dengan si Sunsilk Super Shampoo yang hello lembut dan fleksibel ini dengan kandungan hyaluronic plus rice extract teman-teman bisa dapetin rambut lebih fleksibel gampang diatur sama lembut ya saya betul 22 ribu doang jadi langsung aja cus beli ke minimarket terdekat sama langsung aja kalau misalnya emang ternyata nggak mau keluar rumah bisa langsung cari di e-commerce gila ini sih menurut gue respect banget sama desainnya si Edan nah ini kolaborasinya Niki Tutorial sama Beauty Bay jadi ini tuh launchingnya tahun lalu pakai nggak? oke ini sekarang dia pakai kan mau ii iya lucu banget nah ini tuh seperti yang kita tahu kalau Niki Tutorial kan ternyata transgender ya gitu nah ini dia terlahir sebagai laki-laki dan sekarang dia perempuan gila dia boongnya lama juga ya karena pressure iya 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 iiii kenapa jatoh jatoh, sering jatoh sama gue iiiiiii orang kaya, susah orang kaya parah bagus banget bagus banget sih nah jadi Tapi sebenernya seketika ini nyampe tuh gue merasa biasa aja dan gue sebenernya beli ya karena memang gue suka bikin tutorial juga Nah cuman setelah gue, eh maaf ya blepotan karena jatoh palet memang gue, jadi kuning udah cemraut Jadi kalo temen-temen yang mau tau gimana sih rasa jadi orang kaya palet jatoh ga mikirin Gitu, itu aja starter pointnya kayak gitu ya, amin, amin dong Ternyata pengalaman si hidup gue kalo misalnya nih, barang jatoh rusak Lalu lu mau apain? Nangis Ya kalo kayak gitu buat apa? Ya udah jatoh rusak ya udah Ya kalo gue sih ini bakal... Mindfulness Beban kan? Iya, iya Jadi gue pas liat tuh warnanya ya udah biasa aja dan sebenernya banyak banget warnanya ga bisa dipake Misalkan dia ada biru, ada kuning, ada merah gitu Gue baca ini bedemption deh, bromton Nih warnanya nih guys Warn-warnanya kan kayak gini, sebenernya yang bisa dipake tuh ya cuma beberapa gitu kan Itu kayak di kulit gue warnanya gini-gini Bagus 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 Nah cuman memang ini selalipake tuh semuanya bagus banget gitu Apalagi memang kemarin kan pas tahun lalu kan ya maksudnya dirumah jadi explore eyeshadow lagi tuh gue Jadi sebenernya agak kepake ketika dirumah Nah cuman pin point yang bikin gue kayak ini palet bagus banget adalah sebenernya cuma beberapa warnanya gitu Kayak misalkan kayak ini nih si Pride Jadi si Pride ini tuh dia keliatannya pink cuman dia ada glitter birunya Jadi pas gue pake Gini gue pake? Pake Oh iya Neon ya? Agak Hologram Ada-ada twistnya terus gitu dia punya glitter tuh basah keliatannya di mata Jadi dia pake eye gloss gitu Jadi ini tuh beberapa glitter yang gue suka kayak si Pride Terus gue suka banget sama si Mila Jadi kalo misalnya kalian liat yang video campaign di Female Daily yang tentang self love Nah tuh gue pake si all in sama underground Jadi gue pake di atas gitu Nah ini tuh yang bikin gue suka sama eyeshadow palette ini Nah ini sih packagingnya ya Packagingnya Bagus banget Ini memang gambarannya dia Jadi kayak makeup tuh memang kan menjadi kayak house nya dia Terus kayak gitu dia tuh ada punya dua sisi Yang happy sama yang dark nya gitu Terus kayak gitu nama-namanya juga lucu lah Ya iu pecan-pecan Nah ini ada yang iu karena dia tuh gak suka warna ijo Tapi dimasukin ijo gitu Terus kayak gitu dia ada yang ini namanya Mika Mika itu warna merah memang representasi untuk adiknya Adiknya kan meninggal beberapa tahun yang lalu karena cancer Jadi dia tuh deket banget sama adiknya Jadi ini dimasukin kesini Terus ini kayak ada mama tutorial sih Ini warnanya untuk terrepresentasikan mamanya gitu Ini gitu kayak Ini kayak ada pride Tapi kan karena dia pride Aku sedang karena dia dari sana gitu Ini lah paletnya yang gue suka Terus di situ Apa sih kacanya juga ada dua Yang satu yang Kayak kaca yang besar Yang satunya lagi enggak gitu Hmm Oh my god iya lagi Iya Jadi enak banget nih makeup on pake eyeshadow palette ini tuh enak banget gitu Harganya berapa? Ya Ini tuh gue langsung beli di beauty bay Hmm Jadi caranya Cara belinya tuh sebenernya sama aja Kayak kita belanja di e-commerce Cuma kita membutuhkan kartu kredit Atau sekarang dimudahkan dengan artinya genius Ada yang pengen tau gak sih itu beli belanjaan tuh? Sistem pembelanjaan dan Kalau misalkan ada yang ntar bilang di bawahnya Langsung-langsung dibikin Karena sebenernya kan sekarang makin banyak tuh Yang memudahkan shipping ke Indonesia tuh mati banget Nanti dibuatin videonya gitu Pokoknya belanja ini tuh gampang banget Cuma memang nyampenya Lama Lalu udah kapan gitu bisa Cepat dua minggu nyampe bisa ya Tiga minggu bisa Yang ini tuh gue gak salah hampir dua bulan baru nyampe Harganya Ini tuh Gantau Sejutaan? Enggak Enggak Ini di bawah Rp800.000 sih Ini sama sebut Apa pajak di sini ya Rp800.000 Cuma gue gak tau ini masih ada atau enggak sebenernya Karena ini agak limited edition Dan dia beneran limited gitu Jadi kalau misalnya dia habis Ya udah habis Bukan ala-ala limited gitu ya Bukan Jadi dari si Nikinya juga dibilang Gue gak mau pake gimmicknya kayak gitu Ini gue buka batch pertama Habis Nanti gue ada restock Habis ya udah gitu Cuma gue gak tau ini masih ada atau enggak Tapi kayaknya masih ada sih di BTB-nya gitu Oke jadi bisa langsung aja check out ke BTB Oke lanjut ke gue ya Untuk di bulan ini Produk favorit gue itu adalah Sabar dong Kak Ini gue belum bisa baca Dari Thank You Farmer Yang True Water Deep Serum Nah ini tuh sebenernya ada rangkaiannya gitu Namun memang gue Ngeklik parah sama si serumnya ini Ini tuh sebenernya beberapa Kayaknya akhir tahun lalu tuh gue sempet Mention Eh sempet baca ini di Instagram feednya Kak Kinans Review Kalo temen-temen pada tau Belum tau Boleh follow juga Instagramnya Atkkinans Review Nah disitu tuh dia menceritakan tentang Si moisturizer ini Memang Awalnya kan gue kayak Ya moisturizer oke lah But I don't really need it I think Gitu ngerti gak sih lo Sompel Sampai tiba-tiba gue mengalami yang namanya Muka gue beruntusannya Ancur Gue sampe ngomong ke Kak Popi Kak Popi boleh gak pegang mukaku Parah gak sih Kak Kak Popi kayak Oh tapi kamu emang beruntusan banget sih Mani Mungkin nanti gue bisa masukin Image nya disini ya Karena waktu itu pernah dipotoin sama Bobi Gue lagi pake makeup Gue lagi pake cushion Itu tekstur gue Harap jahli keliatan parah Beruntusannya Nih nanti dimasukin disini Oh my god Beruntutan itu karena apa sih Gitu kan Akhirnya gue kayak merasa Oh kayaknya muka gue nih Kurang terhidrasi dengan baik Atau apa tuh Biasanya Beruntusan gara-gara Dihidrasi Iya dehidrasi kan Nah karena sebelumnya tuh gue ngerasanya Kayaknya kulit muka gue tuh gak dehidrasi Tapi emang Kering aja Kalo dehidrasi kan ada beberapa layer ini gitu kan Kalo tuh ngerasa kulit kokorentin Lo gak perlu moisturizer Enggak bukan Kan gue pake Yang lain-lain Oke Gitu Nanti tungguin ya skincare routine aku Dan setiap gue pake masker medis Yang warnanya hijau Itu akan semakin kacau balau Nah Akhirnya gue kayak Haaah Gue capek layer-layer skincare Gue cuma mau pake tiga aja skincare gue Satu satunya ini Within a month balik Ntar ini enak banget nih Iya kan Coba Ini gue baru Gue pake udah berapa ya Dua minggu lebih deh kayaknya Kayaknya more More than dua minggu Tapi kagak abis-abis sih Gue juga bingung Apa goyang medit gitu kan Kita sudah pake ini Gak mau mahal kan Kayaknya ya Gue pakenya bener-bener kayak gini Nah kan kayak gel gini Terus udah gue Cak-cak-cak Terus gue kayak Gue gak pake foundation anyway Gue bisa pake ini Gue kayak gini doang Udah Gini Dan Sebagai tim males banget skincare-an Ini teksturnya tuh Sangat-sangat eye-love Karena cuma kayak pake Abis bilas air doang Abis bilas air Abis itu udah Terus gak akan ada Ini pelengkap skincare wudhu lu ya Skincare wudhu Bener Kan kalo wudhu kan gak di-lock tuh airnya Gak di-lock nih pake ini Di-lock pake ini Nah ini dia jadi Serumnya sebenernya kalo misalkan Apa hal signifikan lainnya yang kamu rasakan menggunakan serum ini Gue gak bisa jawab Karena gue gak begitu merasakan hal lainnya gitu Tapi memang utama yang paling gue rasakan adalah Bisa menghilangkan beruntusan gue aja Gue udah sangat amat grateful sih Akan hal itu gitu Dan juga jadinya Gue continue banget menggunakan ini Sampai hari ini Setiap malem Pasti gue gak Konsisten ya Iya Gak akan gue skip Kadang-kadang gue tuh suka Gue tuh tipikal manusia yang kayak Ribet sama males gitu Yang kayak ah udah gue pake eye cream aja Karena yang paling parahnya gue di masalah bawa mata Nah tapi Semenjak pake ini Sekitar 3 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu Ampe hari ini gue gak pernah skip gitu sih Dari gue Ini tuh gue lupa harganya berapa Kalau gak salah Round 200 ribuan 200 something-an Jadi ini bisa dibeli Oke loh Segede gitu lagi Iya Gue percayain bisa gue pake 20 Eh 20 2 bulan lebih sih Kak Bisa lah Dan juga wanginya kan endul kan Kayak Gak 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 nyalok gitu Ini tuh kayaknya ya Kayaknya sistem yang naik gitu loh Makanya lu ngerasanya ini gak habis-habis Oh iya bener-bener Iya gak sih Dia pumpnya dari bawah gitu Jadi ternyata sebenernya lu udah abis lumayan man Iya bener Iya bener Oh iya deng Udah tinggal segini guys Tadaaa Pikirnya Jika gak habis-habis kali ya Iya iya Makanya gue kayak loh Kok banyak gitu Itu ternyata Kayaknya ya ini baru Iya 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 Ini udah tinggal setengah lah ya Setengah lebih dikit Setengah lebih dikit Tapi ini udah 2 minggu lebih I think 2 minggu lebih 5 harian lah Gue menggunakan ini dan konsisten Ini harganya sorry 550 ribu Tapi sekarang lagi diskon Jadi 467 ribu Sorry salah harga Berarti harganya berapa? 500an Tapi lagi diskon jadi 467 Pantesan aja beruntusan lo ilang Pantesan ilang Kalau gak ilang Gue samper nih si thank you farmernya Eh 500 ribu nih lo jangan becanda Sorry 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 Ada Wikipedia kita disini ya Intinya kalo gue pribadi Gue i'm not a fan of Korean skincare Karena aim gue mempunyai skin Apa kulit wajah tuh tidak seperti kiblatnya Tidak seperti korea gitu loh Jadi kayak gue yang penting Realistis Persen abis gue Nah tapi Gue pas pertama kali nyobain ini Seminggu aja Eh sorry enggak 5 hari itu beruntusan gue udah kayak Go do it the win Ya karena memang berarti Sulit lo emang lagi ngamuk Iya Dan gue langsung kayak Lohkapin masker Aku harus mencoba beren korea apa lagi ya Gitu Ya kayak Ocel Jalur karma Jalur karma Jalur karma Again nih jalur karma Dan kalo gue pribadi Merasa 550 ribu Untuk ini worth it Karena gue cuma pake 3 rangkaian doang lately Yang merasa Dan itu kulitnya langsung Membaik ya Optimal guys Gitu Jadi silahkan kalo yang mau coba Dan mau beli Maaf salah harga Tadi 476 ribu Karena lagi discon Harga asingnya 500 ribuan Bisa langsung ke official store nya CNF CNFstore.com Langsung ke official store nya Di e-commerce E-commerce Oke terakhir galaran aku Penutup Jadi produk kebanggaan aku cek Favorit aku bulan ini adalah Something yang bako cio skin pair oil serum Gue pake ini juga Iya Ini tuh menurut gue ya Gue kan memang sedikit mengurangi Memakai Apa namanya Skin care Skin care yang udah mulai agak Di muka gue tuh agak keras gitu loh Kayak retino AHBHA gitu Gak tau kenapa Karena Karena dia dari dulu sebelum lu masuk kesini Dia master of chemical things Oh iya Dia tuh skin care nya chemical strong Apa namanya yang Face roller gitu Apa Iya yang face roller Yang dari luar negeri Oh iya tau tau gue Tau kan yang Banish ya Banish Nah dulu gue pake banish Nah sekarang tuh gue ngerasa kulit gue tuh Semenjak di rumah Dan pake masker jadi kayak kering Terus jadi kayak Lebih sensitif banget gitu Makanya kalo misalnya gue pake yang Kayak retino apa gitu Kayak jadinya tuh kering banget muka gue Kayak ketarik banget gitu Nah gue jadinya mengurangi memakai yang seperti itu Nah untungnya Si baku cio ini muncul Jadi gue pake lah ini Nah ini tuh sebenernya juga Di kulit muka gue Sebenernya gak ada yang Hal-hal signifikan banget sih Cuman yang signifikan Yang gue rasakan adalah Yaudah Kulit gue jauh lebih lembab Dan kalo misalkan gue kayak Jadi gue tuh kalo misalkan Kering Dehidrasi Itu tuh gue gatel Gatel banget mukanya Bener-bener super gatel Nah ini mengurangi Kegatalan di muka gue gitu Karena Kan kalo Gatel di muka gak enak banget ya Rasa kayak pengen lu garuk Tapi takut juga gitu kan Nah itu Ini tuh mengurangi kegatalan Kalo misalkan Kegatalan Gatel banget gue Gemini ya Gemini gatel Ya kan gue Ya jadi gitu Jadi kalo misalkan Kulit gue lagi gatel banget Gue pake itu Ini cukup meredakan Karena dia bikin kulit Bikin kulit gue jadi gak kering Dan karena kering itu Kan gue jadi gatel Gitu Gitu sih sama Palingan ya Kayak gue tuh ada bekas jerawat kan Kayak hitam-hitam gitu Nah itu lumayan memudar Tapi gak yang signifikan lo Pake ini tuh gue udah pake hampir sebulan Tapi maksudnya gak yang signifikan langsung Ilang gitu Engga tapi Pelan-pelan gitu Saya juga tim menggunakan ini dalam salah satu Tiga rangkaian saya tadi Iya kan Bener kan Maksudnya buat kulit-kulit sensitif tuh Ini sangat membantu sih Buat kelembagaan Iya Gue tuh sempet baca ini di Tasha Farasha juga Gue juga udah hampir sebulan lebih Actually Gue bahkan lebih lama dari Kadolnya menggunakan ini Nah Yang gue baca di Tasha Farasha tuh Jadi sebelum gue Jadi gue udah pakein duluan Terus gue baca di Instagramnya Tasha Dia tuh ngejelasin kayak Sebenernya ini adalah Fungsi retinol dengan Tidak kemikal Ngerti gak sih lo? Fungsinya sama seperti retinol kan Tapi ini vegannya lah Ibaratnya gitu Kalau retinol kan kayak Lebih Dan emang bisa dipake di semua umur Dan ini juga pakenya bisa pagi malem kan Betul Kalo retinol kan cuma malem doang Betul banget Sama ini tuh bisa dicampur vitamin C juga Bener Bener Karena kalo misalnya vitamin C sama retinol tuh Untuk Tabrakan lah ya Tabrakan terlalu keras Nah kalo gitu gak sama sekali Nah semakin bagus kalo dicampur sama vitamin C Nah kalo gue sendiri Sebenernya kan gue termasuk orang yang Takut pake kemikal-kemikal gitu Ngerti gak sih lo? Gue pernah pake retinol dan mulut gue kayak Gila amazing hasilnya Jadi takut Ngerti gak sih lo? Ngerti gak sih lo? Karena kayak instan Instan banget loh Iya bener Iya bener Bener Ini gue kulit yang sempurna Gue kayak I'm scared Gitu Alus banget kan Abis itu jadinya super alus Parah 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 Dan akhirnya gue kembali ke ini Nah jadi gue tuh kayak kalo gue Makanya gue tuh sebenernya jarang Sorry cerita dikit Gue jarang mau nge-share skincare rutin gue Karena gue tuh ada periodnya gitu loh guys desde Iya i.. Jadi kayak Bulan ini gue pake Amat Namun Sebelum makeup-an, itu makeup-nya bener-bener kayak... Nempel ya? Hmm... Nempel banget. Jadi glowing juga? Iya, jadi kayak gak perlu pake face mist gitu, udah kayak yaudah, inilah gitu. Harganya kak? Harganya Rp 160.000. Iya bener, Rp 160.000. Ini tuh lama banget sih. Dan ini lama banget ya, dia udah kayak pake pagi malem-pagi malem gak sih? Karena kan dia oil kan? Gak prank kayak gue ya. Gak prank ya kayak gue tadi ya. Ini tuh gue pakenya setetes di jidat, setetes di pipi kanan-kiri, udah habis tuh gue. Iya, tiga doang. Karena oil. Gitu. Dan satu lagi, kalo misalkan kalian harus sikut-sikutan mencari baku chill something ini. Karena kan produk-produk something rada-rada sikutnya. Oh, gila, 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 gila. Nah, ini tuh udah ada di Beauty Studio by Female Daily. Jadi kalian bisa langsung masuk ke studio.femaledaily.com. Itu ini udah ada di jual di Beauty Studio by Female Daily. Atau nanti kalo malas gue tambahin link-nya ya. Di bawah. Tinggal klik ya. Tinggal klik di bawah. Oke. Jangan lupa cek out. Jangan bilang pas kalian harga. Tolong, tinggal buka link-nya itu udah ada harga ya. Oke. Nah, itu dia tadi. Pernah-pernah favoritnya kita berempat di bulan Februari ini. Bulan penuh cintus. Iya, semoga banyak yang rencunan produk-produknya. Yes. Again, kalo misalnya kayak tadi tuh yang punya kadori bisa dibeli di Beauty Studio by Female Daily. Atau kalian emang lagi cari produk-produk skincare lainnya. Atau makeup gitu. Bisa langsung ke Beauty Studio by Female Daily. Yes. Dan kita sekarang lagi sering banyak diskonnya. Bener banget. Bener banget. Bener banget. Jangan sampai ketinggalan. Yes. Nah, kalo misalnya kalian punya produk-produk skincare yang udah kalian pakai, kalian suka. Jangan lupa juga di review di apps review. Ya, terus udah itu aja dari kitabnya semuanya. Thank you guys for watching. See you guys di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.